Yuhuuu everybody welcome back again with me already the lazy monday and now today masih mengupdate kalian dari TGS atau Tokyo Game Show 2019 dan ini dia yang membuat beberapa review jadi telat untuk gue update karena gue harus mengutamakan TGS dulu karena infonya cukup-cukup menarik nih dan kali ini yang mau gue update ke kalian adalah dari salah satu game yang paling ribet selama gue ikutin updatenya yaitu Death Stranding dari Kojima Production yang pada TGS 2019 kemarin membagi detailnya menjadi 2 sesi satu sesi dengan durasi 49 menit masalah eksplorasi dan fitur dalam social strandnya dan yang sesi satu lagi dengan 30 menit gameplay menjelaskan soal kamar pribadi Sam atau hub atau home base dan apa saja yang bisa dilakukan disana cukup absurd tapi memang sangat panjang detailnya nah untuk kali ini gue akan berfokus terlebih dahulu kepada pembahasan sesi satunya dan karena kemarin langsung Kojima yang presentasi dan gak ada bahasa Inggrisnya juga ya I think he's don't give a fuck tentang citizenship di seluruh dunia ya jadi dia hanya pake bahasa Jepang gak ada translaternya jadi gue mencoba sebisa mungkin mentranslate seadanya yang dia bicarakan lewat ya namanya translation otomatis dari Youtube gitu ya dan biarkan video ini menjadi sebuah video yang membicarakan tentang detail-detail apa aja yang menarik menurut gue pribadi tentang sesi satu dari gameplay Death Stranding dan mari kita mulai pembahasannya Pada gameplay bocoran kemarin kita memang lebih mengerti bahwa memang kunci dari Death Stranding adalah berbicara soal komunitas para pemainnya karena bisa dibilang selama gue menonton 49 menit dari sesi pertama gameplay Death Stranding bisa dikatakan bahwa hampir 80% bagian dari gameplay ini kita dibantu oleh para pemain lewat berbagai yang player lain bangun dan letakkan di dunia dari game ini tapi tentunya ini sudah diprediksi sama banyak orang soal social strand dimana para player bisa melihat satu sama lain bangunan-bangunan atau facility yang dibangun sekaligus menggunakannya untuk mempermudah kehidupan kita dan berjalannya gameplay pada game ini akan semakin mudah dengan banyaknya kontribusi dari para player yang memainkan Death Stranding tentunya ini mengindikasikan bahwa kita harus bermasyarakat dengan baik ya di game ini ya dan tentunya mari kita bisa melihat juga seberapa hyper realistiknya game ini dan seberapa micromanagementnya game ini dan mengindikasikan juga buat gue pribadi bahwa game ini rasanya memang bukan untuk semua orang apalagi orang-orang yang mau main game yang simple-simple aja dan gak mau ribet karena game ini bisa dibilang banyak sekali komponen yang harus diperhatikan almost A to Z you have to concern dan jadikan video ini sebagai video yang memberikan kalian berbagai hal yang menurut gue pribadi menarik yang ditunjukkan oleh Kojima kemarin di gameplay sesi 1 TGS 2019 pertama-tama saat gameplay sesi 1 ini dimulai yang pertama ditunjukkan adalah bagaimana Sam nantinya dapat mengatur barang apa aja yang mau dibawa urutannya gimana mulai dari pekat untuk objektif sampai kepada sepatu yang juga menjadi salah satu elemen penting pada traversal-nya nanti semua bobot barang juga akan terhitung yang nantinya berimbas pada proses traversal kita mulai dari kecepatan kita berjalan sampai kepada keseimbangan serta stamina yang akan kita habiskan jadi semuanya bakal berkesinambungan nih sederhananya lu bawa barang lebih berat ya lu bakal ngabisin banyak source untuk bisa mengakomodasi perjalanan seberat beban yang lu bawa tapi tentunya dengan banyaknya barang yang lu bawa tentunya perjalanan lu bakal lebih efisien gitu kan nah overloaded pada barang bawaan pun bukan hanya menghabiskan banyak hal tapi juga bakal mempersulit traversal lu di berbagai medan apalagi disini trainingnya atau tirannya tuh bakal beragam banget jadi gak mulus-mulus doang nih seperti yang diperlihatkan saat lu akan melewati sebuah sungai yang deras aliran airnya lu akan kesulitan untuk berenang dengan bawaan seberat itu dan jika lu terbawa arus barang bawaan pun juga bisa terlepas dari gendongan lu jadi semuanya serba untuk diperhitungkan karena ada resiko-resiko yang bisa lu ukur untungnya dengan micro detail dari Death Stranding soal traversal dan memang perjalanannya bakal menjadi fokus utama dari game ini maka banyak fitur yang akan mengakomodasi lu untuk mempersiapkan dan memperhitungkan tiran yang bakal lu lewatin seperti sungai yang bisa lu deteksi kedalamannya agar bisa lu tau apakah aman untuk dilewatin atau enggak melewati sungai yang deras pun akan memakan energi yang cukup banyak dan mengharuskan kalian recovery stamina kalian dengan beberapa cara seperti tidur ataupun minum Monster Energy Drink yang menjadi sponsor dari game Death Stranding kali ini selain sungai seperti yang terlihat bakal banyak dataran tinggi yang perlu kita lewatin atau trainingnya bakal banyak yang gila-gila dan perkesempatan ini kita gak hanya dikasih lihat tangga yang berkali-kali sudah kita lihat di beberapa bocoran Death Stranding di sini kita juga dikasih lihat sebuah climbing anchor untuk kita rappeling ke bawah yang pada statistiknya climbing anchor ini punya level yang sejajar dengan panjang dari tali itu sendiri sepertinya jadi semakin tinggi sebuah tiran rasanya lu akan membutuhkan climbing anchor dengan level yang lebih tinggi mungkin tentu saja karena semua yang lu bawa itu perlu diperhitungkan dengan baik jadi seperti yang kita tahu bahwa lu bisa kehabisan climbing anchor dan lain-lain jadi tentunya Death Stranding mengajar kita untuk memperhitungkan perjalanan kita terlebih dahulu sebelum kita membawa peralatan dan dengan keterbatasan item yang bisa kita bawa pun membawa para peran player lainnya menjadi sesuatu yang mandatory dan helpful dimana lu bisa menggunakan tangga atau anchor climbing player lain menjadi lebih menarik kan ekosistemnya kan selain beberapa alat reversal yang ditampilkan yang gue percaya juga rasanya baru segelintir saja yang diperlihatkan ada satu yang rasanya menjadi elemen krusial dalam eksplorasi di game ini itu sepokat alias sepatu pada tampilannya sepatu pada game ini juga memiliki durability meter yang terlihat yang gue pribadi belum tahu nih faktor apa aja yang berdampak bagi ketahanan sepatu dari Sam selain karena durasi pemakaian karena kemarin juga full bahasa Jepang jadi gue hanya mengasumsikan dari seluruh gameplay yang gue lihat karena sepatu menjadi hal yang sangat penting maka dari itu kita juga punya opsi untuk membawa lebih dari satu sepatu yang menggantinya saat dibutuhkan dan dikonfirmasi juga nantinya sepatu Sam ini akan memiliki level yang tentunya akan berdampak dengan performance sepertinya dan sepertinya karena kustomisasi menjadi fitur yang diutamakan juga dalam game ini akan sangat memungkinkan kalau nanti warna dan bentuk sepatunya juga bakal banyak variasinya nih itu impian gue karena gue yakin dan percaya Kojima paham betul bahwa game ini akan berfokus dengan seluruh gear perjalanan dari Sam maka dari itu sangat masuk akal jika dari ujung kaki sampai ujung kepala akan menjadi hal yang bisa dikustomisasi dengan bebas dan semua sudah terlihat dari awal saat kita bisa menggunakan topi dan kacamata hitam yang item wheelnya juga dedicated khusus kosmetik Kojima juga meyakinkan sekali lagi bahwa traveling adalah salah satu main point di game ini yang paling penting maka dari itu ada aspek yang menarik lagi untuk mengaccelerate proses eksplorasi kita atau traversalnya yaitu hadirnya exoskeleton yang bisa kita temukan dan kita pakai yang tentunya itu akan membuat traversal kita jadi jauh lebih efisien, menarik, variatif dan mulai dari bisa lari lebih kencang dengan exoskeleton ini dan juga bisa lompat lebih jauh layaknya superhero dan karena yang gue bilang bahwa segalanya terkait dengan traversal adalah hal yang sangat krusial di game ini karena memang inti dari gamenya ya memang adalah perjalanan maka micromanagementnya juga akan terus mengikuti seluruh elemen traversal yang ada karena pada exoskeleton pun akan ada battery yang bisa lo lihat juga dari warna exoskeleton tersebut dan menurut gue desainnya cukup familiar tapi juga punya sentuhan baru yang menurut gue menunjukkan juga seberapa futuristiknya game ini nantinya dan nantinya exoskeleton ini juga bisa di upgrade yang sepertinya bisa menyesuaikan kebutuhan kalian masing-masing nah serunya nanti exoskeleton ini juga bisa di charge di berbagai facility yang pada gameplay sesi pertama ini sebuah facility yang dibangun oleh salah satu player lain itu ditunjukkan dan kita bisa ngecharge disana sayang banget kita gak dapet gambaran bagaimana cara membangunnya dan apa aja yang diperlukan untuk sebagai ingredients untuk membangun sebuah facility selain exoskeleton yang bisa mengefisiensikan eksplorasi kita ada sebuah device yang akan membuat perjalanan kita dalam membawa barang juga menjadi lebih mudah dimana ada sebuah rotor carrier yang akan mengikuti kalian di belakang dengan tali dan gak menambah bobot bawaan kita jadinya jadi lebih enak gitu kayak bawa grobak gitu sehingga kita menjadi lebih santai dalam perjalanan tanpa harus menghabiskan banyak source uniknya selain rotor carrier ini untuk membawa barang ternyata saat barangnya diturunkan dan ditaruh rotor carrier ini bisa jadi ala-ala hoverboard atau skateboard untuk Sam dengan multifungsi seberapa banyak item di game ini yang bisa menjadi hal lain daripada hal lain gitu kan meyakinkan gua bahwa bakal banyak nih yang bisa jadi multifungsi di game ini dan menunjukkan seberapa micro detailnya game ini di setiap elemennya bahkan rotor carrier pun punya berbagai fungsi yang berbeda I love you Kojima berpindah ngomongin combat systemnya nih kan dari kemarin pada bilang ini JNS simulator atau ojek online simulator nah sekarang Kojima nunjukin bahwa action pada game ini juga punya porsi yang cukup banyak dan intense juga dan menjadi salah satu fokus yang diperhatikan sama Kojima juga mulai dari menyusup ke base musuh yang serunya akan terfokus dengan suara langkah kaki kita juga lu liat ya seberapa detailnya yang diperlukan ya dan confusion para musuh pun juga menjadi salah satu faktor juga bagaimana jarak pandang para musuh dan juga pastinya seberapa banyak musuh yang ada disana juga perlu kita pantau dan pastinya senjata yang mereka bawa juga menjadi salah satu alasan apakah kita perlu stealth atau kita langsung aja open fire nah untuk kebutuhan stealth bahkan kita bisa melepas sepatu Sam agar suara yang dihasilkan setiap langkahnya bisa lebih minim katanya dan juga menahan nafas agar lebih stealth dan mengurangi produksi suara untuk beberapa musuh tertentu untuk masalah indikator juga Death Stranding melengkapi kita dengan seluruh barang apa aja yang ada pada wilayah tersebut yang membuat kita jauh lebih efisien masalah waktu dalam looping jadi kita bisa tau lah jarak-jarak atau arah-arah mana yang bakal kita ambil ya pada tahap ini gue juga gak tau sih apakah indikator item ini perlu kita unlock saat leveling atau memang sudah ada pada awal game pada saat gameplaynya kemarin kita melihat juga aksi kejar-kejaran dan stealth kill yang dilakukan Sam dengan animasi yang juga cukup menarik untuk dilihat pada prosesnya kita juga bisa mencuri kendaraan yang dibawa para musuh yang uniknya kendaraan tersebut bisa mati jika tertembak tembakan listrik para musuhnya luar biasa ya nah berbicara soal tembakan disini gue udah melihatkan juga sebuah senjata bernama bolegan yang bisa gue akui sejauh ini menjadi senjata yang cukup fresh dan inovatif dan jarang gue liat di game lain walaupun secara fundamental ya senjata yang biasa aja gitu cuman dari proses menembak dan pelurunya bisa dibilang sangat segar banget untuk dilihat proses pengejaran pun cukup intense dan bisa dibilang bahwa musuh-musuh manusia ini bakal cukup sulit nih untuk kita hindari walaupun gue gak melihat juga indikator apapun terkait kapan lu bisa kabur dari kejaran para musuh ini seperti udah kabur, udah gak terlihat atau gimana itu gak ada indikatornya belum terlihat mungkin tapi jelas sepertinya bahwa game ini bakal bener-bener kompleks nih di segala sisinya bahkan dari combat system pun juga bakal kompleks karena melek combatnya juga kompleks nembaknya juga kompleks lootingnya juga kompleks stealthnya juga kompleks jadi memang sudah sangat-sangat kompleks sekali selain musuh-musuh manusia kojima juga menunjukkan bahwa variasi musuhnya bukan hanya manusia saja dan bakal banyak variasi musuh yang kita akan temukan disini kita bakal menemukan beberapa musuh lainnya mulai dari musuh yang bisa memperlambat gerakan lo dan menarik lo dari tanah sampai ke musuh yang melayang-layang di udara sampai musuh yang bisa bikin lo berpindah tempat jauh banget melawan para musuh pun juga bisa dibilang bukan hal yang mudah tentunya karena sepertinya kita akan mempelajari bagaimana cara ngelawan masing-masing musuh yang sepertinya akan punya kelemahan yang berbeda-beda dan memerlukan metode yang berbeda-beda juga bukan seperti game-game lain yang asal tembak-tembak terus mati tapi ini sepertinya akan memerlukan senjata dan metode yang juga akan berbeda pada kesempatan kali ini kita diperlihatkan sebuah musuh yang akan membuat dunia kita menjadi dynamic atau berpindah-pindah atau berubah-berubah dan merubah keseluruhan dari metode tersebut yang gue belum tau apakah ada opsi untuk kabur dari musuh ini atau memang jalan satu-satunya adalah harus mengalahkan musuh tersebut uniknya senjata yang dipakai sama Sam untuk mengalahkan musuh ini adalah dengan menggunakan bom darah yang gue belum tau kenapa harus bom darah dan saat kita kehabisan persenjataan kita juga bisa meminta player lain nih sepertinya untuk memberikan kita beberapa persenjataan yang sekiranya kita butuhkan dengan bentuk seperti Sam cuman berwarna putih yang mekanismenya kayak gimana gue juga masih abu-abu karena pake bahasa Jepang kemarin yang pasti dengan menunjukkan musuh yang segala macem variasinya ini Kojima menunjukkan bahwa game ini bakal dynamic banget di segala kesempatannya khususnya dalam melawan para musuh-musuhnya dan akan sulit untuk bisa menebak apa yang akan ada di depan kita dan bagaimana cara mengalahkan mereka akan menjadi sebuah hal yang akan kita kulik-kulik gitu cara paling efisien tuh untuk mengalahkan sebuah musuh tuh gimana ya caranya gitu selain menyusahkan kita dengan para musuh Kojima juga gak puas sampe situ aja untuk menyusahkan para playernya cuaca juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dan saking pentingnya sampe ada ramalan cuacanya dan saking pentingnya juga Sam itu bahkan bisa membawa item yang bisa mengurangi probabilitas hujan dalam game ini yang tentunya menjadi indikasi bahwa hujan akan menjadi faktor penting terhadap barang bawaan kita dan lokasi-lokasi mana yang aman untuk kita datangi saat hujan tentunya mungkin menjadi indikasi juga ya tentang payung yang bentuknya unik di game day trending ini rasanya game ini bakal jadi super realistik karena apapun yang kita lakukan harus betul-betul dipersiapkan sebelum kita berangkat dari base kita sehingga semuanya bakal perlu persiapan yang sangat tinggi dan mengerti penuh dari kondisi dari dunia di game ini tentunya inilah yang ngebuat game ini jadi betul-betul banyak detail yang harus kita perhatikan dan bakal jadi game yang sangat melelahkan bagi mereka yang gak terbiasa dengan detail dalam game yang sebanyak ini micromanagementnya tapi walaupun ini game terlihat sangat ribet Kojima juga gak lupa gak menunjukkan betapa indahnya game ini dan meyakinkan bahwa lo akan betah untuk ngeliatin dan nikmatin landscape dalam game ini dengan berbagai cara gue cunggi jempol juga untuk seluruh landscape yang dibuat dengan sangat detail yang mengukur seluruh letak landscape-nya dan gak salah-salahkan dan bukan asal drop-drop aja kita juga bisa menikmati music di game ini yang gue jamin musiknya bener-bener gokil banget rasa originalnya dan cocok banget dengan game ini karena Sam pada game ini bisa membawa music player kemana-mana dan gue gak tau apakah nantinya lo bisa masukin lagu sendiri ke music player ini atau mungkin dapet lagu-lagu baru yang bisa kita temukan di dunia dari game ini musiknya juga agak gloomy-gloomy penuh misteri gitu ya yang membawa ambience dari game ini ke next level lah menurut gue motor pun juga tersedia untuk menikmati dunia dari game ini tentunya ada mobil juga bisa jalan kaki juga tapi yang terlihat dari gameplaynya sih motornya bakal punya physics yang lumayan berat dan enak nih realistik nih sidaknya bisa senak Days Gone lah menurut gue dan gak kelangki lah kontrolnya kayak misalnya bom motor kayak di GTA gitu-gitu kan rada patah gitu ya kayak Watch Dogs gitu kan menurut gue Days Gone tuh ukuran naik motor yang paling nikmat sih menurut gue mudah-mudahan si Death Stranding ini bisa melakukan hal yang sama dengan Days Gone ya nah terakhir cooldown ya cooldown emosi gue sudah mulai merendah ya setelah membahas Death Stranding yang dalam dan dasyat ini gue memang ingin membahas sesuatu yang memang paling detail yaitu masalah komunitas nih atau social strandnya yang menjadi fokus bagi game ini dan kemudahan kita dalam menjadi JNA atau ojek online di game ini yang memang dari awal sudah di brief bahwa pada game ini kita akan bertujuan untuk mengoneksikan kembali kota-kota dalam sebuah komunikasi yang satu pada pertunjukan sesi pertama kita akan melihat banyak banget nih fasilitas yang bisa dibuat sepertinya mulai ada tempat ngecharge ada locker room yang bisa kita share ke orang lain ada barang-barang yang di drop player lain ada jembatan sampai kendaraan dan fasilitas milik orang lain ada sign juga, ada kolam juga segala macemnya bisa kita lihat bahkan pada sesi keduanya yang nanti gue bahas detailnya juga di video selanjutnya kita bisa masuk ke fasilitas atau kamar player lain juga untuk beristirahat katanya yang tentunya gue belum tau nih apakah fasilitas orang lain bisa kita hancurin atau enggak yang tentunya kan bakal berdampak pada grieving di game ini dan mungkin banyak griever yang bisa bikin permainan ini jadi reseh dan depressing kan nah ini belum bisa gue temukan nih konfirmasinya untuk masalah currency di game ini juga sepertinya sudah terkuak yaitu dengan like dimana like ini bisa kita dapatkan jika player lain memberikan kita reward lah atau appreciation dari proses kita itu ngebuat sebuah fasilitas-fasilitas di tempat yang tepat gitu kan dan kalau misalnya itu tepat dan berguna kita akan mendapatkan like uniknya sebagai game yang punya konsep komunitas kita juga bisa meletakkan berbagai sign yang tadi gue bilang untuk menunjukkan sesuatu untuk memudah parallel player untuk menemukan sebuah fasilitas atau mungkin rintangan di jalan-jalan ke depan setelah menemukan berbagai hal Death Stranding juga akan menyimpannya dan menunjukkannya di map kita yang pastinya gue enggak tau nih apakah kebanyakan indikator di map bakal ganggu gue atau enggak sih karena ya namanya juga belum hands on gitu kan ya nah intinya game ini akan sangat berfokus pada ekosistem playernya dan bakal menjadi sangat sulit jika kita memainkan game ini tanpa memikirkan kontribusi dari player lain dan kita juga seberkontribusi juga sepertinya untuk bisa mendapatkan reward-reward gue rasa sih nantinya karena itu menjadi satu currency juga ya jadi itu memaksa lo untuk bermanfaat untuk ekosistem dari game ini maka dari itu semua nama dari item atau fasilitas player juga dicantumkan dalam game ini untuk membawa kesan bangga jika fasilitas kita dihargai oleh ekosistem dalam game Death Stranding ini paling satu yang masih menjadi misteri apa dampak dari relasi kita dengan BB yang kita bawa pada sesi pertama ini kita bisa ajak berendam di kolam dan kita nyanyiin yang tentunya masih menyimpan misteri nih buat gue pribadi sebenernya relasi kita tuh berguna untuk apa gitu ya karena masih bahasa Jepang dan gue memang bener-bener nih full impression gue gak ngulik dari review manapun gue ingin ini tetap ada impresi di otak gue pribadi dulu nih nah kesimpulannya game ini bakal punya sangat banyak hal yang bisa kita harus perhatikan bakal jadi game yang jauh lebih kompleks dibanding game-game lainnya sepertinya gue berasumsi bahwa game ini sebetulnya punya plot yang gak terlalu rumit tapi untuk menyelesaikannya bakal jadi hal yang sangat rumit dan gue gak tau juga nanti apakah servernya bakalnya atau bagaimana karena kalau banyak banget yang main bakal jadi rame banget dunia yang kita lewati dengan hal-hal yang dibuat atau tinggalkan para playernya mungkin bisa jadi kota kali banyak banget gedung-gedungnya kali nanti gue rasa itu semua belum gue dapatkan jawaban konkretnya pastinya tapi sedangnya untuk video kali ini gue gak perlu mengasumsi karena apa-apa terlalu banyak karena semuanya terlihat di gameplay sesi 1 yang diperlihatkan oleh Kojima kemarin tentunya sebagian besar dari gameplaynya sudah memperlihatkan kita bagaimana gameplaynya nanti akan berjalan kalau mungkin kalian punya hal yang belum gue katakan di video ini atau mungkin kalian pengen tambahin atau pengen revisi kalian bisa banget drop di kolom komentar dan mari kita berdiskusi tentang Death Stranding ini apakah kalian dengan melihat gameplaynya ini semakin excited atau jadi gak pengen beli atau jadi pengen jual PS4 kalian gitu kan karena setelah gue reset banyak banget orang yang beli PS4 untuk main Death Stranding jadi gue pengen lihat nih apakah gameplay-gameplay yang dilakukan sama Kojima atau dibawa carang sama Kojima ini menambah hype atau justru malah mematikan hype-nya dengan segini kompleksitas dari Death Stranding ini so thank you guys for watching jangan lupa like dan share dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini dan pastikan juga follow kita di Adelizmane dan Instagram pribadi gue di atrivalusantosa sampai jumpa di video selanjutnya so thank you guys for watching once again and see you on the next video and I'll do signing out and bye-bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax